Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Kali ini saya akan membahas tentang Kendala Penulis Yang ada di Sinta Mumpun yang ada di Garuda Yang sering terjumpai oleh penulis Kita ketahui bahwa Pemeringkatan Dosen Di Sinta Itu didasarkan dari Skopus, dari Google Scholar Kemudian Garuda Dan banyak lainnya Nah Beberapa kawan Terkendala di Garuda Misalnya ini Saya buka Garuda Ristek Walaupun sekarang sudah menjadi Kemengem di boot Tapi ketika dituliskan Ristek Masih ketemu Nah salah satunya adalah Masih ada penulis yang Afiliasinya itu berbeda dengan Afiliasi yang sebenarnya Dalam hal ini misalnya saya coba untuk Mencari Sebuah Tulisan Ini masih menggunakan Profil saya Oke kita cari Misalnya Punya Buastutik Nah ini Ini Afiliasinya adalah dari Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Kemudian kita coba Satu Tulisan Yang sudah Terindek Di Garuda Kita ketikkan disini Oke Kemudian Cari Nah disini sudah ada Tulisan beliau Ini pengembangan Lembar kerja Siswa Kita klik disini Kemudian Klik nama ya Untuk mendapatkan ID Garudanya Namun disini Nama ini sudah Diklaim oleh Dosen dari Universitas Andelas Jadi Bagaimana caranya Agar Ini Bisa Nanti menjadi Sesuai dengan Afilias yang ada Yaitu Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Nah caranya adalah Dengan mengirimkan Email Ke Heldes Garuda Nanti Email dan Alamat email Dan Formatnya Akan Saya Tuliskan Di kolom Deskripsi Kemarin Saya mencoba Untuk Mengirimkan Email Kepada Hd Garuda Sebentar Saya kemarin Meminta Email Beliau Beliau Disini Ini Garuda Oke Jadi Awalnya Kita Mengirimkan Email Yang isinya YTH Portal Garuda Disini Subjeknya Adalah Permohonan Autor ID Baru Berikut Kami Lampirkan Permohonan Autor Baru Dikarenakan Kami Publikasi Kami Diklaim Oleh Orang Lain Nama Ini Kemudian Atas Perkenangnya Sampai Terima kasih Best Regards Jadi Pukul Tanggal 30 Kami Kirimkan Email Kemudian Tanggal 30 Juga Jam 8.35 Itu Sudah Dikirimkan Oleh Pihak Garuda Ini Untuk ID Garuda Yang Baru Jadi Ini Kemudian Adalah Profil Yang Baru Jadi Ini Masih Kosong Ketika Mendapatkan ID Yang Baru Kemudian Dipublikasinya Masih Kosong Selanjutnya Adalah Melakukan Claim Missing Dokumen Jadi Lakukan Claim Missing Dokumen Untuk Mendapatkan Dokumen Dokumen Yang Diklaim Oleh Penulis Lain Klik Disini Kemudian Yang Dibutuhkan Disini Adalah URL URL Yang Ada Di Garuda Jadi Kita Buka Tab Baru Kemudian Kita Cari Misalnya Disini Ini Tulisan Yang Kedua Tulisan Pertama Kemarin Sudah Saya Coba Untuk Tulisan Yang Kedua Kita Cari Disini Nah Ini Tidak Ditemukan Berarti Tidak Terindex Di Garuda Kemudian Kemudian Kita Coba Yang Kedua Ini Apakah Terindex Atau Tidak Di Garuda Kita Cek Tidak Ada Juga Kita Cari Yang Di Bawah Tidak 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 Juga Kita Coba Lagi Yang Ini Jurnal Cendikia Kenapa Tidak Ada Karena Itu Publikasi Di Jurnal Internasional Yang Tidak Ada Di Indonesia Sehingga Tidak Nah Ini Tulisan Beliau Yang Ada Di Jurnal Cendikia Diklik Judulnya Eh Maaf Kemudian Ini Dikopy Linknya Kemudian Masukkan Kesini Oke Setelah Itu Dicek Nah Ini Sudah Ada Kemudian Klik Nama Penulisnya Kemudian Klaim Nah Jadi Ini Sudah Sudah Diklaim Ya Sudah Diklaim Setelah Ini Tunggu Sampai 14 Hari Jadi Kita Tidak Tidak Disarankan Atau Bahkan Dilarang Untuk Mengklaim Berkali Kali Karena Mungkin Akan Menimbulkan Apa Ya Penumpukan Klaim Missing Dokumen Sehingga Cukup Dilakukan Sekali Kemudian Menunggu Proses Yang Dilakukan Oleh Tim Garuda Oke Kita Kembali Ke Klaim Missing Dokumen Kita Cari Di Artikel Yang Lainnya Ini Misalnya Kemampuan Guru Salin Kemudian Kita Cari Disini Disini Oke Ditemukan Klik Kanan Aja Kita Salin Link Salin Alamat Hutan Kemudian Kita Masukkan Kesini Cek Sudah Ada Ini Kita Klik Bagian Namanya Kita Pilih Kemudian Claim Dan Ini Ada Tulisan Bahwa Tulisan Ini Sudah Diklaim Oleh Orang Lain Sehingga Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Kita Coba Lagi Ketulisan Lainnya Misalnya Ini Salin Kemudian Kita Copy Kesini Oke Sudah Ada Kemudian Kita Salin Alamat Tautan Klaim Missing Dokumen Masukkan URL Check Checklist Pada Nama Kemudian Lakukan Claim Nah Ini Juga Sama Sudah Diklaim Oleh Orang Lain Kita Menunggu Verifikasi Dari Pihak Ngaroda Salin Kita Coba Lagi Artikel Lainnya Oke Analisis Kesulitan Belajar Untuk Kerajaan Plastik Kip Tuan Kutambu Sayang Ini Oke Salin Kemudian Klaim Missing Dokumen Nah Nah Ini Kemudian Klaim Jadi Pastikan Nanti Klaim Missing Dokumen Itu Nanti Berakhir Seperti Ini On Process Dan Lakukan Semuanya Maksudnya Pada Artikel Artikel Yang Lainnya Yang Anda Miliki Dan Setelah Itu Tunggu Proses Yang Dilakukan Oleh Tim Sinta Eh Tim Garoda Agar Nanti Setelah Beberapa Hari Nanti Akan Muncul Berada Disini Ya Nah Disini Jadi Nama Ini Nanti Di Bawahnya Akan Ada Dokumen Dokumen Yang Tadi Diklaim Jadi Disarankan Untuk Menunggu Setelah Proses Klaim Itu Maksimal 14 Hari Semoga Informasi Ini Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Terima 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 acontecendo Sat